Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya mungkin coba untuk sharing mengenai pengalaman saya jadi seorang ibu Mungkin tidak ada yang spesial sih setelah mengandung Tapi kalau menurut saya yang spesial itu adalah pasca saya melahirkan Waktu itu mungkin masih banyak pertentangan antara yang pertama itu antara melahirkan normal dengan melahirkan sesat Disitu saya banyak pikiran-pikiran di luar langanya masih yang bisa menjadi seorang ibu itu kalau melahirkan secara normal Padahal melahirkan secara sesat pun itu sebenarnya bukan kemauan kita Ada beberapa pertimbangan medis yang akhirnya memang kita harus melahirkan secara sesat Itu perjuangan menurut saya pasca mengandung ya Kemudian tidak cukup sampai disitu Melahirkan anak pertama itu menurut saya tantangannya luar biasa Karena saya pernah mengalami yang namanya baby blues Dimana seorang ibu pasti itu akan memberikan yang terbaik untuk anaknya Dan saat itu yang ingin kita berikan adalah asli eksklusif Disitu saya mengalami pergolongan batin yang sangat-sangat kuat Dimana saya ingin sekali untuk memberikan asli Tapi disatu sisi anak saya belum bisa karena mungkin ilmu yang saya dapat juga masih sedikit Jadi anak saya pun menolak dalam sana Kutipnya mungkin menolak ya Mulai dari segala cara saya sudah Mulai dari perah kemudian saya kasih Melalui sendok kemudian melalui feeder Dan melalui botol itu sekitar sebulan setengah Sebulan setengah saya mengalami baby blues Dimana saya melihat anak saya itu Yang ada sedih ya Sedih dan gak mau Dan anak saya pun bisa merasakan itu Jadi disatu sisi seorang ibu pengennya itu Sama anak itu sayang-sayang ya Tapi disatu sisi kalau anak itu kita dekati Dia akan merota, menangis, dan takut Itu baby blues yang saya alami Tapi Alhamdulillah bisa saya lewati Akhirnya anak saya bisa menerima Itu dengan akhirnya balik lagi Kita tidak bisa memaksakan Hanya di kita saja Tetapi kita juga harus Batin, asa batin lah ya Untuk bisa menerima anak itu Kemudian setelah itu pun Kebetulan saya adalah wanita bekerja Perjuangan setelah itu untuk memberikan asli juga Lumayan berat Dimana waktu itu mungkin baru Awal-awal boomingnya mungkin kalau sekarang Sudah ada dimana-mana itu kita gampang mencari Pompa bayi dan segala macam Bahkan dulu kita di kantor pun harus kita perjuangkan Untuk mencari baby room Untuk khusus Apa namanya Memerah ya Memerah itu Sampai kita kadang-kadang tuh sembunyi Di apa namanya Musholat Di balik mukena Sambil orang menganggapnya kita Sholat atau kita sedang bersikir Padahal kita sedang merah Itu yang akhirnya Saya perjuangkan dengan teman-teman Itu yang harus Jangan berhenti di saya Pemberian asli pun tidak sampai disitu Dimana seorang ibu itu ingin sekali Sampai usia 2 tahun Tapi untuk anak pertama saya merelakan Hanya sampai di 1 tahun Entah kenapa Anak saya di usia 1 tahun itu Sudah tidak mau menyusu Baik itu melalui Ibunya langsung Atau melalui Alat batu Atau pakai botol Tapi itu Saya sedih sih Sedih Tapi sedihnya saya itu Memotivasi saya Untuk next di anak kedua Gak boleh kayak gini lagi Gitu aja sih Nah apa yang harus dilakukan Yang harus dilakukan itu Saya mulai banyak mencari Apa yang sebelumnya Itu sama Apa yang kurang tepat lah Jadi di anak kedua Saya mulai demi mempersiapkan Jadi karena mungkin sudah Yang pertama mungkin Meskipnya kurang Kurang ilmu Dan pengalaman Yang kedua Sudah ada Apa Ilmu Ilmu yang sudah Sudah banyak Teman-teman yang saling mendukung Sudah serang banyak Dan alhamdulillah Di anak kedua ini Saya suksesi Tidak ada lagi Itu yang namanya Baby blues Kemudian Anak saya pun Menyusui sampai 2 tahun Akhirnya pun Itu saya yang harus Menyusui Dan itu Untuk ibu-ibu Bekerja Gak ada alasan Untuk tidak menyusui Itu menurut saya Penting banget Gak ada yang Menggantikan Susu formula Apapun Itu Asi itu Luar biasa Bukan hanya dari Sisi Komposisinya Tapi dari Ikatan batin Itu sangat-sangat penting Dan tidak ada alasan Untuk ibu pekerja Apalagi Ibu yang tidak pekerja Untuk tidak memberikan Asi eksplosif Untuk anaknya Gak ada Terima kasih Oke